Halo assalamualaikum apa kabar semuanya ketemu lagi dengan saya Isayang di video kali ini saya ingin sharing tentang persyaratan izin cuti untuk para TKI yang ada di Taiwan kebetulan kemarin pas bulan 2 tanggal 2 saya ada izin cuti pulang ke Indonesia dan baru ke sini lagi kemudian ada teman saya yang tanya persyaratannya itu apa saja dan prosesnya gimana saya bikin video ini sekalian sharing ke kalian semua supaya kalian tahu dan siapa tahu diantara kalian juga ada yang lagi cari informasi tentang persyaratan izin cuti untuk para TKI yang ada di Taiwan syaratnya apa saja dan prosesnya gimana syarat utama yang paling penting itu tentunya harus ada tiket pulang pergi sekarang model tiketnya itu model tiket elektrik jadi model tiketnya itu berupa foto yang ada di HP usahakan fotonya itu jangan sampai hilang atau kehapus karena itu penting kemudian ada re-entry untuk bikin re-entry itu juga harus ada syaratnya 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 itu apa syaratnya itu harus ada paspor kemudian harus ada ARC harus ada juga surat izin orang tua suami atau istri contohnya seperti ini ada juga tanda tangan kontrak kerja untuk surat izin keluarga nantikan anggota keluarga kita harus tanda tangan dan harus pakai matre tanda tangannya itu harus mengenai matre kemudian ada copnya juga cop RT RW contohnya seperti ini kalau kita sudah selesai bikin surat izin keluarganya itu nggak perlu surat izinnya itu dikirim ke sini tapi di foto saja kirim ke sini nanti tunjukkan ke agent kita nanti agent itu bisa membantu kita untuk nge-print setelah surat-suratnya sudah lengkap nanti agent kita membantu kita untuk bikin re-entry re-entry itu gunanya untuk keluar masuknya kita ke negara tujuan yang kita tuju terus kalau kita sudah pulang ke Indonesia kita nggak perlu ngurus apa-apa lagi karena sekarang kan KTKLN sekarang sudah nggak perlu bikin tapi kita harus bikin kartu BPJS kemarin pas saya itu ngurus BPJS bayar uang NT 1500 untuk kalian yang bayar uang NT harus diingat kita harus minta tanda bukti pembayaran karena nanti tanda bukti pembayaran itu digunakan untuk ngambil kartu BPJS sebetulnya kemarin itu saya dibawain surat kontrak kerja katanya suruh untuk ngambil kartu BPJS tapi ternyata setelah saya sampai di kantor BPJS yang ditanyakan itu tanda bukti pembayaran bukan kontrak kerjanya sedangkan untuk Indonesia pembayaran BPJS itu kemarin pas suami saya bayarnya 499.500 cara bayarnya gimana kemarin pas suami saya itu kita nanti dapat pin dari agent dan pin itu digunakan untuk bayar BPJS setelah kita dapat pin kita suruh keluarga kita atau saudara kita ke bank BNI nggak perlu ke bank pusatnya ke cabangnya saja juga bisa setelah kita bayar usahakan apa itu tanda bukti pembayarannya jangan sampai hilang nanti digunakan untuk ngambil kartu BPJS sebelum saya pulang agent saya nyuruh ngambil kartu BPJS di Jakarta tapi setelah saya cari informasi ternyata kartu ini bisa diambil di setiap kabupaten karena sekarang sudah ada kantor BPJS nah kemarin saya itu ngambilnya di Cilacap kita ngambil BPJSnya itu BPJS yang ketenaga kerjaan disitu kita bisa ngambil untuk daerah Cilacap kemarin saya ngambilnya itu di jalan MT Haryono untuk kalian yang belum tahu alamat tepatnya dimana nanti saya tulis di deskripsi bawah nanti kalian bisa baca alamat pastinya ya alamat lengkapnya untuk kalian yang di daerah Cilacap Jawa Tengah terus apalagi ya persyaratannya ya mungkin kalau setiap agent ada yang sama ada yang beda kemarin teman saya itu membayar BPJS membayarnya 600 lebih padahal suami saya membayarnya cuma 499.500 kan beda jadi misalnya kalau ada perbedaan tolong dimaafkan tolong dimengerti karena kan agent kita beda mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk kalian yang lagi cari informasi tentang syarat cuti untuk pulang Indonesia terus saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum